Selamat kembali di Dapur Mama Ora Sebelum menonton, subscribe dan tekan loncengnya Kali ini kita akan membuat Soto Ayam Kampung Yuk kita cek Menu utamanya ayam kampung 500 gram 100 gram bawang merah, 2 sendok makan lada putih 1 jari kunyit, 6 buah kemiri 100 gram bawang putih 2 sendok makan ketumbar dan 20 gram jahe Selanjutnya ada bahan lainnya Yuk dicek Yang pertama, 2 lembar daun jeruk purut 1 sendok makan kaldu ayam 2 lembar daun salam, setengah sendok makan penyedap 1 batang serai digeprek 2 sendok makan garam, lengkuas, minyak goreng dan 3 liter air Lalu, telur ayam buah tomat, daun bawang, seledri, bawang goreng kol diiris tipis, sambal, kecap soun jagung buah jeruk, sambal atau jeruk nipis maupun tauke Nah selanjutnya, kita cek yuk bahan-bahannya Nih bahan-bahannya kita cek satu-satu ya Nah itu macam-macam bahan-bahannya yang perlu kita lengkapi sebelum kita membuat soto ayam kampung yuk kita cek bahan-bahannya ada ayam kemudian ada kunyit jahe ada kemiri ketumbar terus ada bawang merah bawang putih lada putih lada putih bubuk ada penyedap serai ada daun jeruk purut ada daun salam lengkuas ada garam minyak goreng kita iris semua ya bunda-bunda lalu nanti kita blender semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah jika semua bahannya habis kita potong-potong lalu kita blender ya bunda boleh juga pakai cobek atau alat lainnya nah ini nih, sudah jadi bumbu halusnya, siap deh selanjutnya kita tuangkan minyak goreng tunggu sampai benar-benar panas kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan dan tumis sampai benar-benar matang dan airnya menjadi mengering selamat menikmati jika bumbu sudah agak kering pertama kita masukkan daun salam daun jeruk serai lengkuas kemudian kita aduk-aduk sampai merata selanjutnya kita masukkan lada bubuk kenapa terakhir? agar ladanya tidak menjadi hangus karena telah berbentuk bubuk nah jika sudah seperti ini sudah tidak ada lagi airnya kita matikan kompor selanjutnya kita masukkan air ke dalam panci biarkan sampai mendidih dan masukkan ayamnya nah kita biarkan sampai airnya mendidih jika sudah mendidih kemudian kita masukkan bumbu yang telah kita tumis kita aduk-aduk sampai merata diaduk-aduk ya bunda selanjutnya kita masukkan yang pertama penyedap yang kedua kaldu garam kita aduk-aduk kembali nah kemudian kita tuntuk pancinya bunda kita biarkan sampai airnya agak menyusut nah seperti ini nah jika airnya sudah agak menyusut bunda kita ambil atau kita angkat seluruh daging ayam dari dalam berebusan air kaldu nah kita angkat-angkat semuanya jika sudah kita angkat semua kita matikan kompor kita ikuti langkah selanjutnya kita tuangkan minyak adalah untuk menggoreng ayam jumlah minyaknya sesuai dengan kebutuhan ya bunda kita goreng ayam satu persatu sampai semua ayam yang kita angkat tadi sudah digoreng semua nah ini saya saya perlihatkan bahan pelengkap yang harus kita siapkan jangan sampai ada yang kelupaan bahan yang perlu kita siapkan ayam suhir yang telah kita goreng tadi bawang goreng bawang goreng gul yang diiris tipis telur tauge jeruk jeruk cabai kecap manis tomat seledri daun bawang dan soun jagung dan jangan lupa lontong yang pernah kita iris nah sekarang kita tata di dalam mangkok satu persatu bahan yang telah kita siapkan tadi kita susun sesuai selera kita ya bunda demikian bunda masakan kita pada hari ini semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton channel saya di dapur mama aura selamat mencoba